Intro Sialom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara Saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam program Mari Membaca Alkitab yang diselenggarakan oleh GKI Karangsaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong, memimpin dan memberkati kami di dalam segala hal yang telah kami lakukan. Dan sebentar kami akan meneduhkan hati kami, pikiran kami, kiranya diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firmanmu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berikan kami ketekunan dan kesetiaan untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan yang dapat memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan dan juga pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Renungan kita pada malam hari ini mengambil tema, Bapak segala dusta. Bacaan terambil dari kitab 1 Tawarih, pasal yang ke-18 ayat 1 hingga pasal 22 ayat 1. Kemenangan-kemenangan Daud. Sesudah itu, Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Muab sehingga orang Muab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadeser Raja Soba dekat Hamad ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya seribu kereta, 7 ribu orang pasukan berkuda dan 20 ribu orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta. Tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang aram dari Damsik datang menolong Hadadeser Raja Soba. Tetapi dari antara orang aram itu, Daud menewaskan 22 ribu orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang aram dari Damsik. Dan orang aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu, Daud mengangkut perisek-perisek emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadeser lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadeser, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang, dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar tahu Raja Hamad bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadeser Raja Soba, maka ia mengutus Hadoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya. Karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan memukul dia kalah, sebab Hadadeser sering memerangi tahu. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai, anak Seruya, menewaskan delapan belas ribu orang Edom di Lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab, anak Seruya, menjadi Panglima. Yosafat bin Ahilud, menjadi Bendahara. Sadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar, menjadi Imam. Sausa, menjadi Panitera. Benaya bin Yoyada, menjadi Panglima orang Kreti dan orang Kreti. Dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada Raja. Sesudah itu matilah Nahas, Raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas. Sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu, Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduga cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun, Untuk menyampaikan pesan turut berduga cita kepadanya. Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun. Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai, dan menghancurkan negeri ini? Maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka. Sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Jericho sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud. Maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim seribut talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Soba. Mereka menyewa 32.000 kereta serta Raja Negeri Maaka dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya lah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota. Sedang Raja-Raja yang ikut datang tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya lah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya, dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya. Dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang. Dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai adik Yoab dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu, Yoab pulang ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang diseberang sungai Efrat Maju berperang di bawah pimpinan Sofak, Panglima Tentara Hadadeser. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel diseberanginya sungai Yordan lalu sampai ke dekat mereka dan diaturnya barisanya melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisanya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofak, Panglima Tentara itu dibunuhnya. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadeser bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu, orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Pada pergantian tahun, pada waktu Raja-Raja biasanya maju berperang, maka Yuwab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon, kemudian ia maju dan mengepung kota Rabah sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yuwab memukul kalah Rabah dan meruntuhkannya. Sesudah itu, Daud mengambil mahkota dari kepala Raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas, bertah-tahkan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jaraan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu, pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Sesudah itu, timbulah pertempuran melawan orang Filistin di Gesser. Pada waktu itu, Sipkai, orang Husa, memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan Raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin, lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliath, orang Gat itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuan di Gat, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari enam, dua puluh empat seluruhnya. Juga orang itu termasuk keturunan Raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan, anak Simia, kakak Daud, menewaskannya. Orang-orang itu termasuk keturunan Raksasa di Gat. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab, dan kepada para pemukaan rakyat, Pergilah, hitunglah orang Israel dari Bethseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambah rakyatnya seratus kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuhanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuhanku? Mengapa Tuhanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah Raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada sejuta seratus ribu orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada empat ratus tujuh puluh ribu orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah Raja itu dianggap kecil oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad melihat Daud. Pergilah, katakanlah kepada Daud. Beginilah firman Tuhan. Tiga perkara ku hadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih, tiga tahun kelaparan, atau tiga bulan lamanya melarikan diri dari hadapan musuhmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau tiga hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harusku sampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, Sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70 ribu orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesalah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan ornan orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit. Dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem, lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud kepada para tua-tua, dan berkatalah Daud kepada Allah, Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa, dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan, Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah itulah menimpa umatmu. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud, bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum, ketika ia memalingkan diri, dilihatnya lah malaikat itu. Keempat, anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan, kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mesbah bagi Tuhan. Baiklah berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah dan baiklah Tuhanku Raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan erat-eratan pengiri ini untuk kayu bakar dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau memersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mesbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedang ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga, Daud mempersembahkan korban di sana. Ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu, kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mesbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gipion. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana, berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita dan disinilah mesbah untuk korban bakaran orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak Ibu Suri yang terkasih. Mengapa Iblis mendapat gelar sebagai Bapak segala pendusta? Karena ia paling ulung dalam berdusta. Bahkan, hanya itulah yang dapat ia lakukan. Iblis paling senang mendustai kita lebih dari apapun di dunia. Hanya satu hal yang paling lebih disukainya adalah jika kita percaya pada segala dustanya. Bapak Ibu yang terkasih mungkin kita pernah mengatakan kepada diri sendiri bahwa kamu jelek, kamu gendut, kamu bodoh, kamu tidak punya alasan untuk hidup, kamu seorang yang gagal, tidak ada seorang pun yang mau menjadi temanmu, perceraian orang tuamu adalah salahmu, kalau kamu tidur dengan orang itu, maka kamu akan menemukan cinta yang kamu cari, kalau kamu minum bir, maka kamu akan terlihat keren, marah adalah respon yang paling baik, puaskanlah dirimu. Bapak Ibu yang terkasih Iblis memang merupakan bapak semua pendusta. Ia sangat lihai sehingga sering kita tidak sadar akan dustanya. Kita percaya saja dustanya dan mengulangnya pada diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih Iblis berdusta kepada Daud. Kita dapat lihat pada pasal 12 yang pertama. Ia mengatakan bahwa menghitung jumlah pasukan adalah ide yang baik, padahal sebenarnya hal itu memperlihatkan kesombongan dan tidak ada gunanya untuk dilakukan. Tetapi Daud percaya kepada dusta Iblis. Bapak Ibu yang terkasih kita tidak perlu percaya, dusta apa yang Iblis katakan pada kita belakangan ini. Sebagai anak Tuhan, kita punya otoritas atas Iblis. Katakan agar dia meninggalkan kita saat dia mulai berdusta. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih di dalam Kristus, pada malam hari ini kami kembali diingatkan oleh pembacaan firman maupun perenungan firman tentang bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ampunilah kami, Bika. Jikalau seringkali kami mengikuti tipu daya Iblis yang mencoba menutup-nutupi kebenaran dengan sesuatu hal yang tampak menyenangkan, tetapi semua itu merupakan sesuatu hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Semua itu salah. Semua itu membuat kami jauh dari Tuhan. Bapak Mbaik, biarlah ketika kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, kami kembali diingatkan bahwa kami ini anak-anak Tuhan. Ruh Tuhan ada atas kami, oleh sebab itu kami mampu untuk melawan godaan Iblis karena Engkau lah yang memampukan kami. Tuhan jangan biarkan kami untuk hidup terus menerus di dalam dosa, tetapi biarlah dalam anugerah-Mu kami boleh bangkit, kami boleh hidup kudus memperkenankan hati Tuhan, kami boleh melakukan apa yang Engkau pandang baik dan mempermuliakan namamu. Terima kasih Bapak yang baik. Pada malam hari ini kami akan beristirahat, bahkan kami akan melanjutkan kerja aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami dalam langkah-langkah kehidupan kami, dalam apapun yang kami kerjakan, kami lakukan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujil nama-mama demi Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu suruh yang terkasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk menjauhi godaan Iblis yang penuh dengan dusta. God bless you. Sampai jumpa di video selanjutnya.